Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Kita beralih ke Tulungagung, pemirsa tergiur ingin memiliki handphone seorang warga Kabupaten Tulungagung nekat membebol rumah orang lain dan mengambil handphonenya Tersangka berhasil ditangkap setelah polisi berhasil melacak keberadaan handphone yang dicurinya Di hadapan petugas tersangka mengaku hanya ingin mempunyai handphone dan tidak berniat untuk menjualnya Mami Muarifin warga Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung hanya bisa tertunduk lesu saat diperiksa oleh unit reskrim Polsek Ngantru Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pemetik buah ini ditangkap setelah terbukti mengambil sebuah handphone di sebuah rumah Di hadapan petugas tersangka mengaku hanya ingin memiliki handphone tersebut dan tidak berniat untuk menjualnya Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi tersangka mengaku membobol jendela rumah korban dengan menggunakan sebuah golok Sebelumnya tersangka sudah mengintai kondisi rumah tersebut Situasi malam yang sepi dipilihnya untuk beraksi Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka hanya mengambil sebuah handphone lengkap dengan charger dan pembungkusnya Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyidikan terkait kasus ini Dari hasil penyidikan tersebut semua petunjuk mengarah kepada tersangka Polisi lalu menangkap tersangka di rumahnya tanpa perlawanan Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa handphone dan sebuah golok yang digunakan untuk membobol jendela Jadi kasus pencuran ini pada tanggal 18 Desember 2018 Diketahui oleh korban Pukul 02 Diniari Korban atas nama Abdul Hamid Warga Keborjo Wih, saya ulangi warja Pulirjo Ngantru Yaitu, ya Melapor ke Peseng Ngantru pada tanggal 2 Dari tanggal 2 Januari pagi hari Melihat Jendela rumahnya sudah terbuka Dan HP yang dia miliki hilang Setelah itu, kita unit reskrim Peseng Ngantru Dan Intel Peseng Ngantru Mengadang penyelidikan Dan mengarah pada Seorang pesangka Yaitu warga Peseng Ngantru Inisial MN Saat ditangkap di rumahnya Yang bersangkutan Tidak memadang pelawanan Dan mengakui atas kebatannya Serta PP Berupa Wih pun Diamankan di rumah Tsk Dan satu Peralatan Yaitu berupa Golok Yang digunakan Tsk untuk mencongkel Jendela korban Pada dunia tersebut Rencananya HP tersebut diberikan segera Atau mau dicual Untuk rencana Setelah dengan keterangan Dari wadah tersangka HP tersebut Akan digunakan Sendiri Jadi tidak Dipindah tangan Yang terlalu dijual Kepada orang lain Sudah mengincar lama Atau bagaimana Dari pengakuan tersangka Jadi Tersangka sudah Mengintai rumah Agak lama Dan dilihat Memungkinkan Semunyi Yang tersangka Mengasuki wadah Sini Akibat perbuatannya Tersangka Harus mendekam Di balik jeruji besi Tersangka Dijera dengan Pasal 363 KUHP Dengan ancaman Penjara 7 tahun Dari Tulung Agung Sogi Pamungkas KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan Update video terkininya KSTV 놀�ены KSTV 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 KSTV